KIAI HAJI AHMAD ASROY KIAI HAJI AHMAD ASROY AL ISYAKI lahir pada tanggal 17 Agustus 1951 di Surabaya. Beliau merupakan putra dari KIAI HAJI USMAN AL ISYAKI, seorang mursyid Tori Koh Kadiriyah Wanak Syabandiyah dan juga seorang pengasuh pondok pesantren Al-Fitrah ke dinding Surabaya. Kelurahan ke dinding Lor Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Seperti yang sudah diceritakan pada episode sebelumnya, KIAI HAJI ASROY AL ISYAKI melepas masa lajangnya dengan menikahi haja sulis tiowati. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 putri, diantaranya Siera Anadiyah, Sefira Asalafi, Ainul Yakin, Nurul Yakin dan Siela Asabarina. Oleh para sahabat, para santri, dan para pengikutnya, KIAI HAJI AHMAD ASROY AL ISYAKI dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesantunan luar biasa. Tak hanya di kalangan tarekat dan pondok pesantren KIAI ASROY juga mampu bergaul dengan kalangan profesional melalui pendekatan yang dianggap kalangan pondok tidak lazim. Keluasan sang KIAI menyampaikan pesan Islam membuat beberapa kalangan profesional terpikat untuk bergabung ke dalam tarekat. Cukup banyak murid KIAI ASROY yang berlatar belakang akademisi, arsitek, pejabat, hingga pengusaha. Bahkan, sejumlah warga keturunan Tionghoa dari Surabaya dan Semarang pun tertarik mengikuti pengajian beliau. Mereka tertarik mendengarkan petua-petua sang KIAI karena pesan yang ia sampaikan selalu menyejukkan dan tidak pernah memfonis. Yairori mendirikan organisasi Al-Hitmah sebagai wadah bagi para pengikut beliau. Berdirinya organisasi, Al-Hitmah, secara umum dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa demikian sulitnya mencetak generasi saleh dan salehah yang dapat membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan sahabat, tetangga, guru-guru sampai Rasulullah SAW. Selain itu masih banyak persoalan-persoalan yang mendasar, sehingga mendesak didirikannya sebuah organisasi. Organisasi itu, tidak langsung bernama tarekat, tapi dengan nama lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat awam. Oleh karenanya, didirikanlah Al-Hitmah. Amaliyah, amaliyah yang diamalkan oleh Jamaah Al-Hitmah selain pendidikan dan pelajaran yang berkaitan dengan ilmu lahir dan batin, ialah, kebersamaan di dalam berzikir kepada Allah SWT, kebersamaan di dalam hataman Al-Quran, kebersamaan di dalam sholawat Rasulullah, kebersamaan di dalam manakib, kebersamaan di dalam memuji dan bersyukur dan berdoa, mendoakan kedua orang tua, para guru, para keluarga, para pinisepuh, para tokoh dan pemimpin masyarakat serta segenap arwah al-muslimin wal-muslimat wal-muminin wal-muminat al-ahyai minhum wal-amwat. Juga, amaliyah bermunajat, berwirit, berzikir dan berdoa selepas setiap salat fardu, seperti yang dihimpun dan diterbitkan dalam kitab Al-Fatah Al-Nuriah jilid pertama, dan amaliyah, amaliyah salat sunah di pagi dan malam hari serta doa-doanya, seperti yang telah terhimpun dan diterbitkan dalam kitab Al-Fatah Al-Nuriah jilid kedua dan ketiga. Organisasi ini didirikan untuk perkumpulan orang-orang yang senang mengikuti dan mengamalkan kegiatan umum yang telah ditetapkan dan diamalkan para guru toriko atau para ulama al-salafuna al-solih dan pinisepuh pendahulu kita, tapi, tidak menutupi para murid atau pengikut ya yang lain untuk menggratiasin, bahkan, banyak di antara mereka yang tidak kuasa menahan air mata atas kepergian Kiai Asrori. Sejumlah karangan bunga duka cita juga terlihat berderet di rumah duka, di antaranya, karangan bunga dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, kala itu, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bahrul Alam, Kapolda Sumut Irjen Pol Badrodin Haiti. Karangan bunga juga datang dari jajaran muspida dan pejabat Pemkot Surabaya seperti Kapol Wilkombes Pol Roni F. Sompi, Wali Kota-Kota Bambang DH, dan Wakil Wali Kota Arif Afandi. Jenazah al-marhum dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Al-marhum meninggalkan seorang istri bernama Haja Sulistiyawati dan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Beliau adalah guru kami, santri dan masyarakat sangat merasa kehilangan, kata Wisnu Broto Heri Putranto, Direktur Pendidikan Pompes Al-Fitrah ke dinding Surabaya. Itulah sedikit biografi dan sejarah Mursi Torik Koh Kodriyahu Anak Sabandiyah Al-Usmaniyah yang sampai sekarang amaliyahnya diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Semoga berita dan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Bantu channel kami dengan subscribe, like, share dan komen untuk kritikan dan dukungannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.